Selain diskon, ada apa aja sih di sana? Vy, kamu suka traveling? Pasti suka banget ya. Siapa sih yang gak suka traveling? Apalagi anjana nih dilihat dari media sosialnya jalan-jalan terus. Nah di Jakarta Convention Center ini lagi rame banget pecinta traveling. Lagi ada apa sih? Memang karena memang lagi ada Garuda Travel Fair 2017. Nah, di sini memang harga tiket pesawat yang murah-murah banget. Pembangga domestik, internasional. Tadi saya keliling-keliling nih, misalnya mau ke Singapur. Ke Singapur destinasi favorit kan? Cuma butuh Rp850.000 udah dapet tiket pulang dan pergi. Atau mau yang domestik, mau ke Raja Ampat nih misalnya lagi hits banget. Cuma Rp5.000.000 itu udah dapet tiket pulang pergi. Dan juga hotel, murah banget kan? Dan di sini gak cuma dijual tiket untuk ekonomi kelas. Kamu juga bisa beli bisnis kelas atau mau atasnya lagi first kelas. Dan yang lebih seru lagi, kamu bisa datang ke sini dan nyobain sebagai penumpang first kelas secara cuma-cuma. Gimana caranya? Karena pengelola acara sudah menyiapkan sebuah replika untuk bagi kamu yang mau nyobain ini duduk sebagai penumpang first kelas. Nah di sana udah ada teman saya Maria yang nyobain langsung duduk sana. Gimana sih rasanya di sana Maria? Iya Dina benar sekali memang sekarang saya sedang berada di salah satu fasilitas yang bisa kita coba langsung di acara ini yaitu fasilitas first kelasnya pesawat. Nah sekarang saya juga mau ikutan coba langsung ya. Nah di sini walaupun bentuknya ini seperti sofa ya, kita bisa menekan salah satu tombol yang ada di sini. Dan dengan menekan tombol ini perlahan-lahan sofa ini beam salabim akan berubah menjadi kasur. Dilengkapi juga dengan bantal dan juga guling. Rasanya ya berada di fasilitas first pass ini benar-benar seperti berada di rumah. Kemudian setelah itu juga kita bisa memesan berbagai macam makanan yang berada di fasilitas first pass ini dan disajikan langsung loh oleh Chef Internasional. Kemudian di sini juga disediakan fasilitas TV di mana kita dapat menonton hingga 150 judul film. Wah bakalan gak berasa ya perjalanan kita untuk menuju ke kota tujuan dengan berada di fasilitas first pass ini. Selain itu juga nih di sini kita mempunyai pintu di fasilitas first pass ini. Sehingga kita memiliki privasi tersendiri di tempat first pass ini. Nah bagaimana Dina mau mencoba fasilitas first pass ini juga seperti saya? Tungg Fera, saya pasti ke sana nanti. Dan Fera juga jangan lupa nih untuk foto-foto supaya makin hits di media sosial. Nah buat kamu yang mau datang ke sini tapi gak mau beli tiket nih, banyak juga loh yang bisa dicobain di sini. Salah satunya adalah ini ada simulator flight, flight simulator yang kamu bisa nyobain duduk di sebelah pilot di dalam kokpit. Biar bisa dijelasin nih gimana sih tata cara sebuah penerbangan berlangsung. Atau kamu mau beli tas atau koper sebagai teman perjalanan kamu itu juga bisa banget. Dan juga di sini juga banyak promo paket ibadah umroh yang bisa dilihat-lihat dulu nih. Nah Anjana dan juga Taufik kalau kamu mau datang ke sini harga per kepala itu Rp35.000 saja. Dan harus segera nih datang ke sini karena besok adalah hari terakhir dari pamaran ini. Anjana dan juga Tommy. Baik, Dina Gurting dari JCC Jakarta Pusat.